Intro Temu kita kali ini adalah seorang penulis perempuan Yang telah menerbitkan 4 bukunya Dia juga adalah seorang model dan penceritaan musik Kini disibukan dengan mengajar kelas piano Langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung dengan penulisnya Sylvia Arni Halo Sylvie Halo Sylvie kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku barunya Scarlet Preludium Scarlet Preludium ini apa sih? Scarlet itu nama orang Nama toko di dalam buku ini Preludium itu karena ini seperti yang dilihat dari covernya ya Itu kan tentang musik, tentang piano gitu Preludium itu adalah sebuah pieces Pieces musik itu untuk pembuka opera Tapi pieces yang tidak terlalu panjang Itu dinamakan Preludium Prelude Prelude Atau Preludium Jadi toko utama di buku ini seorang pemain musik Artinya gitu? Seorang pianis Seorang pianis ya Cerita secara garis besarnya bisa diceritain gak? Jadi dia seorang pianis yang ada di lounge Di lounge itu dia menghibur customer yang mendatangnya Dari sejenak Cuma masa lalunya dia adalah seorang ex-junkie Oke Dia dulu seorang pemakai dan sekarang berusaha move on dari hidup yang baik-baik masa lalunya itu Itu bisa dikatakan diangkat dari kisah pribadi atau lumina? Enggak Karena Arnie sendiri kan main piano juga kan? Oh iya Tapi enggak ya? Enggak Mungkin sekelumit diambil? Untuk kaya materi musiknya iya Cuma memakainya sih enggak Saya ingin gini Oke gitu ya Oke Katanya kan di setiap novel-novelnya ini Arnie tuh selalu menyisipkan kaya filosofi-filosofi manis gitu kan? Kalau misalkan dalam buku ini apa sih yang Arnie selipkan gitu? Kalau di buku yang itu ya saya mau mengajak untuk anak-anak muda Sekarang kan banyak yang nge-bank Ya supaya jangan terjerumus seperti sekalian Karena sekali sudah masuk ke situ untuk keluarnya susah Oke Dan belum tentu setelah keluar itu dengan mudahnya bisa langsung melanjutkan hidup dengan normal Pasti ada aja yang masih nempel lah gitu Oke ada fase-fasenya gitu ya? Fase-fasenya Tapi untuk menyelesaikan buku Scarlet ini butuh berapa lama waktu itu? Untuk nulisnya sih sekitar setengah tahun Ini satu setengah tahun? Setengah tahun Setengah tahun Untuk nulisnya aja Cuma untuk proses pengiriman, editing kan jatuh-jatuh sekitar dua tahunan Sekitar dua tahunan? Sampai akhirnya terbit bulan Maret kemarin ya? Iya Oke Ini kan Sylvie udah ngebibin empat buku Ini buku keempatnya Terus menurut Sylvie Ada gak sih perbedaan antara buku-buku sebelumnya ini? Yang membedakan itu apa? Selain isinya ya? Iya Selain isinya Ini kan bukunya ada tiga ya Buku pertama saya yang live ini Itu bercerita tentang anak SMA Anak SMA? Masih teen lead ya Oh gitu tuh nulisnya juga masih jaman SMA Masih SMA Masih umur 17 tahun Masih muda Kalau MySky ini dia sudah lulus SMA Jadi lagi masa transisi mau masuk kuliah gitu Terus The Infamous ini pas jaman kuliah Pas jaman kuliah itu dikulisi dia? Pas jaman kuliah Jadi sekitar 20 something lah Makanya maksudnya metropole Oke Jadi Yang terlihat dikulikan bedanya mungkin Perbedaan umur ya Perbedaan umur Karakternya juga kan jadi berbeda Tapi emang topo utamanya selalu perempuan ya? Selalu perempuan Karena penulisnya juga perempuan Iya Tapi kebanyakan tema yang diangkat oleh Sylvie ini Di tiap buku itu apa aja sih? Tema-tema Kalau saya pasti tentang persahabatan Saya lebih banyak lebih suka cerita tentang persahabatan dan keluarga Cuma Tidak bisa lepas dari cinta Karena Pasar ya Lebih suka cinta-cintaan Lalu deh ada cinta-cintanya Oke gitu Kalau pertanyaannya untuk proses kreatifnya nih ya Dalam proses menulis ini Apa yang digerjakan oleh Sylvie terlebih dahulu? Misalkan entah itu Apa namanya? Plotnya atau apanya gitu? Oh ya pertama kali saya bikin plot Jadi pertama bikin karakter Nama karakter segala macem Terus umur Lalu bikin plot Plot kasar ya Jadi gimana alur ceritanya Segala macem Terus baru Baru dirangkai Oke baru dirangkai gitu ya Oke ini kan karena bukan Ini kan seorang jangki berarti kan Iya jangki Dan ini gak diangkat dari kisah pribadi Iya Mungkin temen kali ya Ada kesulitan gak sih ketika menyelesaikan ini? Kesulitan sih ada Iya Jadi seperti karena saya tidak mengalami sendiri Waktu dia sakau nya kayak gimana kan Tidak terasakan ya Jadi itu Banyakan googling sih Ada sih temen yang memang Dulu jangki juga ada Jadi saya sempat nanya juga Obat yang dipakai apa Terus kesikianternya seperti apa Jadi lebih ke riset Nanya Observe gitu ya Oke Background pendidikannya Sylvie ini kan bukan dari Istilahnya bukan dari Kelas menulis atau apa gitu ya IT ya IT Itu Membantu gak sih Maksudnya Membantu untuk Dalam pekerjaan Tiap buku-buku ini gak? Yang The Infamous iya Karena The Infamous Saya nulis waktu saya kuliah kan Jadi dia Ngambil jurusan IT juga Jadi sebenarnya gak jauh-jauh beda Gak jauh-jauh Jadi setengah penulis Setengah tokoh dalam novel kali ya Nah kalau yang ini Tapi tidak terlalu banyak mengambil Tidak terlalu banyak teknisnya Tentang IT gimana enggak Kalau yang di situ kan Dia seorang pianis ya Saya kan memang belajar Lebih kecil musik Jadi lebih kepake Indonesia Oke Sylvie kan di Maksudnya dikenal sebagai Gak cuma nulis Tapi kan seorang model juga Terus ngajar piano juga gitu Bisa cerita gak sih dunia Di luar menulis Sylting seperti apa? Di luar menulis ya Kalau misalnya untuk Photoshoot Shooting Saya banyak ambil Sekarang lebih banyak ambil Comercial Atau filler Atau company profile gitu Terus kalau untuk mengajar Sekarang saya mengajar di salah satu Music School Ngajar piano ya Ngajar piano Jadi lebih banyak ajar Anak-anak kecil Tapi itu gak ngeganggu proses Pengerjaan Menulis Atau apa gitu Enggak sih Karena menulis itu hobi sih Lebih hobi Masih itu hobi Oke Kalau boleh tahu nih ya Bacaan-bacaan Sylvie Dari kecil sampai sekarang Itu apa aja sih Yang paling suka Atau favoritnya gitu Kalau dulu saya suka sekali sama Ciklit 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 Bacaan-bacaan Terjemahan ya Kalau yang dulu Itu dulu itu SD atau orang Iya dari SD Dari SD Sampai SMA lah Sukanya itu Terus begitu kuliah Lebih suka bacaan satra Satra yang lebih sedikit berat Atau bacaan Bacaannya Ciklit juga Tapi yang memang buku Inggrisnya Agak dewasa berat gitu ya Iya Jadi Sudah tidak selalu suka buku terjemahan Oke gitu ya Karena penulis dalam negeri juga Bagus ya Iya bagus Oke Dari kecil emang udah ada Cita-cita jadi penulis Atau emang baru muncul ketika pas SD Eh Buku pertamanya terbit Tahun 2007 ya tadi Tahun 2007 Itu kan SMA berarti Itu cita-citanya muncul ketika SMA Atau emang Dari kecil udah ada Keinginan untuk penulis buku Waktu SD itu Saya suka sekali menggambar Dari kecil sih Terus suka sekali gambar Dan saya waktu kecil itu Suka banget baca komik Serial cantik Dan main-main Jadi dari SD itu Suka bikin komik Suka bikin cerita Tapi ya iseng-iseng gitu Pakai kan Terus Begitu SMP Bikin majalah Bikin majalah sekolah gitu Bikin majalah sekolah gitu Terus Dijualin Oke Terus bikin cerpen Seperti itu Terus Waktu Mulai masuk SMA itu Karena saya suka sekali baca jikli Ternyata jikli di Indonesia Yang Cinta Pugino Cinta Pugino Cinta Pugino Saya email pengarahnya Mbak Isyara Mandi Dia yang encourage saya Untuk menulis Oh gitu ya Sampai akhirnya Emang ada keinginan Untuk menulis dari situ ya Menulis novel Karena saya dulu tidak berpikir Untuk bisa menulis novel Karena novel kan panjang sekali ya Saya nggak tahu harus menulis apa setanjang Cuma harus dicoba Kalau nggak dicoba kan nggak tahu Oke Pernah ikut kelas menulis juga atau nggak Atau belajar sendiri gitu Iya atau tidak Oh ya Jadi pertama kali memang tulisannya kacau sekali Jadi proses live itu Dari draft kasarnya yang kacau balal Sampai akhirnya terbit itu 2 tahun 2 tahun Proses Proses ngeditnya aja Ngeditnya yang bener ini Karena banyak sekali yang diedit ya Itu untuk buku pertamanya Sylvie ya Oke Dari 4 buku ini Mana yang lebih Sylvie rekomendasikan kepada pembaca deh Kalau saya Tentu saja merekomendasikan yang terakhir ya Scarlet Prelude Karena pesan moralnya ada Oke Mungkin lebih Apa Lebih related untuk Anak-anak jaman sekarang ya Oke Terus juga Karena saya juga umurnya 20 something Jadi lebih bisa related ke Scarlet Jadi ini yang lebih direkomendasikan oleh Sylvie ya Iya Ini juga gak terlalu berat mungkin ya Tidak terlalu berat Cukup lah untuk usia-usia Iya Cukup menghibur lah Walaupun agak galau sih isinya Oke Tapi masih terus akan nulis kan setelah buku ini Iya Terima kasih Sylvie atas obrolan kali ini Semoga terus sukses ya Thank you Oke Itu tadi obrolan kita bareng Sylvie Arni Semoga bermanfaat bagi semua pembaca Sampai jumpa di Writer For Honor Alina TV berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih